Salam. Ini suatu orang yang bagus yang dikomandikan Pak Dari para pesantren asal ini untuk para penduduk sekitar maupun para santri di kondisi santren ini. Yang benar-benar ini menjadi hak imuniti yang mana penduduk sekitar maupun yang ditadani oleh pesantren ini dapat nantinya menjadi bapak pada masyarakat sekitar untuk semuanya sesuai berkompetensi dapat diperlaksanakan untuk vaksinasi COVID-19. Dan mudah-mudahan para masyarakat yang adanya vaksin ini dapat sihat semuanya sehingga khususnya di Samatan Banyutim maupun di Kabupaten Sibukondro ini dapat tercapai vaksinasi yang maksimal. Ini hadir Samatan ini Bu Pak Bapak Bapak Banyutim maupun di Kabupaten Sibukondro dan Mbak Tiai yang keterlakan tempat pada saat ini. Dan nanti untuk program vaksinasi kedua juga akan kita laksanakan di sini. Supaya masyarakat yang belum vaksin dengan adanya kegiatan ini bisa segera kedatangan dan bisa kita vaksin semua. Demikian. Dan selanjutnya. Yang di pegunungan gimana masyarakat pegunungan nantinya? Gimana? Untuk masyarakat yang ada di pegunungan bagaimana nanti? Nanti kalau kita berbiasa dengan ini dan kolam mahal. Nanti kalau memang mereka mau turun di sini kita vaksin di sini. Kalau tidak kita datang ke sana. Siap. Kemudian rancun-raancun akhirnya sekarang kita sudah meraksanakan bersamaan kegiatan pelatihan di pusat kursusus Bondo. Dan sekalian nanti kita sasar ke pegunungan. Nah tentunya nanti Pak camatnya di sana atau Pak Orang bisa berbiasa dengan hari ini. Jadi bisa kita song-song di sana. Untuk vaksinasi kedua, Komandan? Ya tentunya selama waktu 28 hari. Ya kita 28 hari dari hari ini nanti kita sabarkan di sini. Ya tadi udah berhantar Pak Apores kita akan ordinir untuk yang kedua. Nanti kita bantu. Ya sebenarnya kita bersama-sama dengan Pak Gandil dari Pak Apores. Setelah dari pusat mas keempat, dari pusat mas keempat. Dari pusat mas keempat, dari pusat mas keempat kita bersama-sama untuk menyiapkan masyarakat melalui vaksinasi. Capen untuk Jawa Timur sendiri udah berapa jumlahnya? Kemarin dari Bu Gubernur sudah 60 persen. Sehingga daerah-daerah yang belum tercapai vaksinasi semangat menurut sana akan kita sasar. Seperti yang di Kabupaten dan Kabupaten. Ya seperti kemarin kita laksanakan di Banten, kemudian di Asmudang dan sebagainya itu. Karena kita lihat kalau capen vaksinasi masih sekitar 30 persen. Sehingga kita sasar daerah-daerah yang minim. Nah disini mungkin masih rendah di tempat vaksinasi 20 persen ini dari Pak. Akhirnya kita gerakan bersama-sama dengan Kabupaten daerah. Kita bantu dengan Pak Gandil, Pak Apores. Kita bersama-sama untuk menggerakan ini. Apalagi Pak EI sudah memberikan contoh terhadap ini. Mudah-mudahan semua masyarakat dapat kita vaksin bersama-sama. Komandan, izin TNDIL apakah menyediakan rumah pasien untuk COVID, Komandan? Kalau itu kemarin sudah kita resmikan di Surabaya sama di Jakarta. Jadi kalau yang diperhobat kemarin rumah oksigen, karena dekat dengan produksi oksigen sanator, kemudian yang di kamar mariner Surabaya kita siapkan 800 bed. Kalau yang di Jakarta juga sama, 800 bed. Harapannya mereka-mereka yang isongan di rumah ini dapat kita raksanakan, kita tarik untuk isongan di tempat tersebut sehingga dapat terawat, dapat kita alasi. Dan apabila meningkat penyakitannya yang bisa ditangani, akan kita evakuasi ke KSAL maupun ke Petrusomo. Siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.